Aparat Polres Bengkulu Selatan menangkap dua orang pelaku begal sadis yang sempat buron sejak April lalu. Sebelum ditangkap, kedua pelaku sempat terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Inilah detik-detik saat anggota tim Totaichi Satreskim Polres Bengkulu Selatan meringkus buronan begal. NO dan MA dibekuki jalan lintas Kota Mana, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Sebelum diamankan, kedua pelaku yang mengendari truk terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Bahkan kedua yang menolak berhenti meskipun telah diberikan tembakan peringatan. Kedua pelaku merupakan buron kasus begal di Taman Kota Hutan Mana pada 24 April lalu. Saat kejadian, kedua pelaku menghampiri sepasang kekasih dan berampas uang Rp40.000 dan dua unit handphone korban. Tidak hanya itu, salah satu pelaku bahkan melukai lengan korban. Orang Padang New York, itu melakukan perlawanan. Pada awalnya kami mendapatkan info kalau pelaku akan kembali kemana dari Jakarta. Maka dari itu kami mencegat kendaraan pelaku, yaitu berupa truk di Kedurang. Pada saat didegat, pelaku tidak mau untuk minggir atau tidak mau berhenti. Sehingga timbulah sempat kami kejar-kejaran dengan pelaku. Yang akhirnya berhenti di air mana. Keduanya terancam dijerat pasal 365 KHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman sembilan tahun penjara. Dari Bengkulu Selatan, Bengkulu, Andrew Dwi Rawan, INews melaporkan.